Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus, Pasca berasal dari bahasa latin yaitu Pasca, dan bahasa Yunani yaitu Pasca. Bagi umat Kristen, Pasca identik dengan bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi Pasca merupakan hari kebangkitan dan merupakan perayaan terpenting karena memperingati peristiwa yang sakral dalam hidup Yesus. Perayaan ini sering disebut juga sebagai Minggu Pasca, Hari Kebangkitan, atau Minggu Kebangkitan. Pasca juga merupakan perayaan terpenting bagi umat Kristen. Karena itu, kita harus mengerti dan memahami tentang makna Pasca yang sesungguhnya bagi umat Kristen. Pertama, Pasca adalah kepastian. Makna Pasca yang pertama adalah kepastian. Yohana 11 ayat 25 yaitu, Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Berarti, adanya suatu kepastian melalui kebangkitan Yesus. Bahwa orang-orang yang mati di dalam Yesus akan mengalami kehidupan kekal bersama Yesus. Karena itu, Pasca membuat kita tidak menjadi takut akan kematian. Karena ada kepastian bersama Yesus. Pasca bagi umat Kristen adalah jaminan bahwa kelak kita akan memperoleh hidup kekal di surga bersama Allah. Kedua, Pasca adalah kemenangan. Makna Pasca yang kedua adalah kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 3-4 yaitu, Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Yaitu, apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi, Pasca adalah real adanya. Melalui Pasca ada suatu kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Suka cita Allah memberikan kita kemenangan. Ketiga, Pasca adalah kehidupan baru. Makla Pasca yang ketiga adalah kehidupan baru. Roma 6 ayat 4 yaitu, Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Melalui kebangkitan Yesus, kita harus hidup dalam hidup yang baru. Yaitu, kita harus meninggalkan hidup berdosa dan hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Ingat, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita alami akhir-akhir ini, jangan sekalipun saudara meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari, sahabat gembala Kristus, melalui kebangkitan Yesus, kita harus bangkit. Dan, kita juga harus optimis. Yakin, badai pasti berlalu. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Selamat Pasca, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, sahabat gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.